Pemandangan mengharukan menimpa Rizki Kurniawati, siswa kelas 9 sekolah menengah pertama Negeri Satu Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karena saat menjadi petugas pengibar bendera di tengah hutan jalin, Desa Bandaran Kulon Kejamatan Bagor tak disangka sepatunya copot karena tersendung batu. Ia pun harus mengikat dengan rafia untuk tetap dapat melangsungkan upacara peringatan HUTRI ke-76. Kegiatan upacara bendera di tengah hutan tersebut diadakan oleh Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, Selasa 17 Agustus 2021. Prosesi upacara pengibaran bendera dilangsungkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatannya itu, Rizki bersama kedua temannya Anissa Sava Mufidah dan Feli Margaret dari SMP Negeri Satu Bagor secara sukarela menjadi petugas pas kibra. Namun kejadian tak terduga dialaminya, hak sepatunya copot sebelum upacara dimulai. Rizki menyampaikan ia baru pertama kali ini diminta menjadi petugas pas kibra di tengah hutan. Sebelum-sebelumnya, ia selalu menjadi petugas pengibar bendera di sekolah dalam kondisi tanah datar. Rizki sebenarnya tidak mengetahui sebelumnya bila ditunjuk sebagai petugas pengibar bendera upacara di tengah hutan oleh Kota Sejuk. Ia bersama puluhan temannya hanya diundang sebagai peserta setelah melaksanakan upacara di sekolahnya. Maka ia bertiga masih mengenakan seragam pas kibra. Kendati demikian, ia merasa bangga ditunjuk sebagai petugas upacara untuk memperingati HUTRI ke-76. Senang saja punya pengalaman baru. Kalau di sekolahan kan tidak ada batu-batunya, jadi tidak kesandungnya di sini kesandung. Sempat ada hambatan ya Pak? Ada sepatunya copot haknya. Cara mengatasinya bagaimana sepatunya? Di tali pakai ravia. Persiapannya seperti apa, Pak? Persiapannya dari malam sudah disiapin ujung-ujungnya, terus tadi pagi langsung berangkat ke sekolah. Untuk latihannya sendiri sebelumnya? Sudah satu minggu. Kurang lebih satu mingguan. Kalau di sekolah juga sebagai petugas pas kibra? Ya, sebagai petugas pas kibra, tapi tidak pengibar. Tidak terbiasa ya Pak ya? Selain Rizky, kegiatan upacara bendera digelar oleh Kota Sejuk tersebut juga diikuti warga sekitar hutan, pensiunan polisi, pelajar, dan anggota Kota Sejuk. Anggota Kota Sejuk, Amin Fuadi, mengatakan pihaknya sengaja melangsungkan upacara bendera di tengah hutan. Alasannya, pihaknya ingin mengedukasi dan mengajak masyarakat peduli terhadap kelestarian hutan. Hari ini, tepat tanggal 17 Agustus tahun 2021, kami dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk sedang melaksanakan upacara peringatan, detik-detik proklamasi yang ke-76, tepatnya pada hari Selasa. Ini kami berada di tengah hutan, kenapa kami pilih di wilayah hutan? Karena salah satu konsep dari visi-visi kami adalah pelestarian alam. Jadi, kami sudah yang kedua kali melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ini. Yang tahun lalu, kami juga laksanakan di hutan, di daerah tritik. Di kandung maksud, ini adalah supaya kami mengingatkan kepada warga bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Hari ini nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan penanaman sekaligus melepaskan beberapa satwa yaitu burung dan ikan. Nah, ini menjadi program rutin kami kaitannya dengan pelestarian alam sesuai dengan jargon kami yaitu hejoh bumiku, lestari cagar budayaku. Untuk ikan seribu, kalau burung tadi karena dapatnya juga baru mendadak ya, tidak begitu banyak. Jadi, ada sekitar 20 tadi ya ditambahan, ada 20-an. Jadi, karena memang ini untuk burung ini memang agak mendadak ini tadi. Jadi, kalau ikannya ada seribu mas, ya kita dari beberapa jenis tadi, dan ini sudah siap, kita tinggal akan lanjutkan kegiatan di lapangannya. Nilai apa Pak Amin yang bisa dipetik dari aksi lepas satwa tadi? Jadi, kita mengembalikan kondisi alami yang ada di alam, sehingga mereka juga makhluk yang ingin hidup secara bebas di alam, ingin lestari, berkembang biak secara alami, dan itu secara tidak langsung juga manfaatnya nanti kembali kepada masyarakat sendiri. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang ingin hidup secara normal, sehingga kita kembali ingin lepaskan. Karena memang sekarang penangkapan burung ini sudah merajalela, ini yang kami sangat perhatikan. Nah, ini kalau tidak ada pengendalian, otomatis nanti hama-hama yang barangkali bentuknya ulat dan sebagainya tidak akan ada yang makan. Kalau burung ini semua ditangkapi. Ini yang kami ingatkan simbolisnya kepada masyarakat seperti itu. Selain bergerak dalam hal pelestarian cagar budaya, Kota Sejuk memang memiliki visi dan misi pelestarian alam. Sebagai bentuk kepedulian terhadap alam, seusai upacara bendera, Kota Sejuk melepas puluhan burung kutilang, tekukur, trucuk, jalak, dan perkutut. Mereka juga melepas ribuan ikan mujair, nila, dan lele di salah satu sumber mata air di hutan. Selain melepas burung dan bibit ikan, Kota Sejuk juga menanam puluhan bibit tanaman, jenis kenitu, beringin, jambu, dan gayam, di sepanjang aliran sumber mata air di tengah hutan yang sudah mulai berkurang vegetasinya. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!